Hai istilahnya ada buaya yang hampir di buaya di datang nih udah hanya satu ya banyak itu silsilai silsilai di mojo pahit di jempolnya silsila silsila sejarah istilahnya bau saya sama kepala itu dibuat nyuci orang aloh mas baunya berarti membatu Pak Muglison pernah membatu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu kita mencari kisah-kisah kuno kisah-kisah sejarah yang bermanfaat buat teman-teman yang kita menjumpai yang tadi sudah kenalan ya Bapak Muglison Bapak Muglison permisi Pak iya Bapak Muglison ini sedang apa Pak? ya ini keladang jagung ini keladang jagung ini keladang jagung Bapak ya ya Bapak katanya disini ada satu pengalian manual yang menemukan bokor atau apa uang-uang kuno gitu jaman dulu bang jaman tasik ini dari antara negeri oh belum ada ruang ya ini bukan tasik istilahnya kebun ya ini kulian kan 3 kali manual kali ini 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 tadi 2 kali itu itu peko itu dan apa 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 berubah kunduk-kundukan ternyata kebun kebun itu yang talahan tinggi terus ini ini kembali manual kebunan batunya kebunan zaman kebunan kebunan sebuah ini dari ratusan ini ternyata kebarasan kebarasan? tinggi nih sekitar turun sekitar dua sampai tiga meter ya Bapak tadi infonya Bapak membawa sisanya zaman dulu uang itu ya uang apa Bapak mojopaitan uang mojopaitan ini sisa-sisanya Hai tahap lainnya Pak kayaknya gigi apa ya terus uang ori-ori uang lubang-lubang uang-uang lubang lupang malapaknya uang gobok-uang gobok aori ini ya ori gobok yang mau enggaknya banyak satu kendil itu ya berapa ini berapa keping jadi disini dulu mungkin masih banyak peninggalan-peninggalan yang nggak nyimpan itu saya waktu itu nggak nyimpan yang ada bokor bokor dari keramik Mas Oh lalu ini bokor keramik ya ada ukiranya gambar naga piring-piring Oh enggak itu dari Cina akan itu dari Cina steaming kamu itu ketemu yang gali Oh di bawah tanah mati panggil di bawah tanah ketemu yang gali ya tadi jual tangga itu nggak tahu lupa lupa ya Bapak Muglisan mohon maaf Pak ya saya dengar ya infonya itu dari masyarakat Bapak Muglisan mempunyai seorang kakek yang bisa menurunkan ilmu Majapahit Badul Sengoro mungkin Bapak punya kisah Bagaimana bisa dikisahkan itu bagaimana Pak Bapak Muglisan mohon itu sejenis ilmu apa ya ilmu kebatinan ilmu ketenangan jiwa lah Oh begitu yang bermanfaat buat mungkin nanti gitu mungkin ya mungkin ketenangan jiwa buat kehidupan buat masa tempat buat ketenangan hati keluarga ya buat saya yang menjapai tenang dalam keluarga kan ini gemas ilmu Bajul Sengoro gimana ya memang ketenangan ketenangan hati ketenangan batin ya kalau kita mendengar ilmu Bajul Sengoro berarti ada kaitannya dengan sungai Pak ada Pak ya memang Bajul Sengoro itu tirakatnya kan di sungai tuh tirakatnya di sungai tirakatnya di sungai sungai maksudnya itu sungai yang dalam setelah zaman dulu itu kedung iya ya kedung terus bagaimana caranya dalam dulu kan banyak kedung yang banyak kedung sungai-sungai besar itu kan banyak kedung kalau sekarang ini mana ada kedungnya tidak terenten ya udah ada oke nek zaman ini ini kedung itu setiap yang tenten sungai penageng itu yang tenten kedung pasti ada kedung ya terus Bapak bagaimana jalaninnya Bapaknya dulu pernah anu mewarisi ilmu dari banyak dikasih kakeknya ilmu Bajul Sengoro ya kisahnya bagaimana Pak ketika Bapak mendalami atau perasaan iku kan ilmu iku kan istilah yang iku kan prosokloniku ilmu kanuragan nah waktu itu kayak kakek saya itu kan zaman dulu itu kan nggak tahu saya ini mau diturunkan ilmu kanuragan apa yang merupati nanti saya nggak tahu setelah saya jalani tirakat-tirakat itu istilahnya enggak satu gedung enggak lah selama tujuh hari tujuh gedung tujuh hari tujuh gedung terus Bapak ngapain di gedung-gedung itu ya berendam semalaman wah aneh Bapak ini masa berendam semalam kuat berendam semalaman itu maksudnya enggak direndam semua dia paling satu bau satu bau sampai bawah terus waktunya waktunya itu habis isa itu saya ingat saya lu habis isa sampai sekitar pada subuh lah nah kadang ya ada setelah subuh sudah selesai jadi Bapak ini pernah berendam ya di gedung dari pisolat isa atau malam lah ya sampai pagi itu selama tujuh hari tujuh lokasi yang berbeda wah aneh-aneh saja ini Bapak ini ini sungguhan Bapak lho ya kalau nggak suka nggak bisa bicara Oh begitu ya ya Bapak kisah-kisah apa yang kira bisa dipetik ya ketika mungkin gedung satu sama gedung yang lainnya ada pengalaman apa-apa nggak pernah ditampaknya apa-apa gitu ya Bang zaman dulu kan belum ada cahaya namanya orang terangkat itu ya pasti ada kudaan itu pasti ujiannya ya apa pak kira-kira itu sudah pasti nah istilahnya akan sesuai dengan namanya ilmunya ya kan setiap berendam itu sekitar pukul 1 ya perkiraan lah dulu itu kan nggak nggak bisa lihat ya mana jam pada istilahnya cuma perkiraan dalam perkiraan jam 1 malam itu ya kelihatannya itu kayak didatangi buaya bajul itu lu buahnya sekali buahnya Pak iya iya bapak ini posisinya apa ya meditasi pejamkan mata atau telanjang mata gimana Pak ya pejam matanya pejam matanya terpejam tapi bisa melihat bajul kan kakek itu kan sudah istilahnya meling lah istilahnya meling nanti kalau neketa opo-opo bisa jadi kenang kebaikan itu pesannya kakek bapak ya terus itu selama enam hari itu sama selama enam hari berturut-turut itu sama kelihatannya itu sama-sama buahnya banyak gitu datang gitu nggak takut bapak kira-kira ya setelahnya namanya orang sudah dikecang sama naga ya setelahnya rasa takut ya pasti ada namanya tapi kan dilawan harus dilawan murut gitu ya harus merasa takut kan harus dilawan kalau memang mau berhasil pernah berendam tujuh hari dalam tujuh gedung gitu ya tujuh sungai sekarang itu tujuh sungai tapi tujuh-tujuh ruangan lain iya harus berbeda katanya Bapak ini harus berbeda bukan di istilahnya di sungai yang sama-sama harus beda iya mohon maaf Bapak kalau ingin tahu ini namanya ilmu apa Bapak itu ilmunya orang dulu saya juga baru tahu nama itu ya terus kira-kira menurut Bapak itu manfaatnya kelebihannya apa atau kelebihannya apa kira-kira kelebihannya itu kan ilmu itu bukan ilmu kanuraga bukan ilmu kerbuatan bukan ilmu kesaktian apa bukan cuma ilmu ketenangan jiwa ilmu kebatinan supaya kita ini jangan sampai beratakan kemudian hari itu bisa membawa ketenangan dalam di segala suasana kondisi setelah keluarga maupun pembina anak-anak itu istilahnya anak itu bisa lurut sama orang tua sama pintu hati tua orang tua istilahnya gitu dong cuma yang saya anehkan itu kan ilmu itu itu kan waktu yang terakhir terakhir kali maksudnya terakhir kali terakhir kali menjarani hari yang ketujuh yang ketujuh terus dikasih tahu ada keanehan ada keanehan ada keanehan keanehannya itu apa kan enam hari berturut-turut itu itu kan saya di istilahnya ada buaya yang datang di hampiri buaya tidak hanya satu ya setiap setiap malam malam selama enam hari enam malam itu berarti hari ketujuhnya lebih ekstrim lebih ekstrim apa cobaannya di belakang enggak enggak didatangi malahan enggak ada apa-apa enggak didatangi dan datangi buaya-buaya enggak datangi tapi anehnya ya waktu ada istilahnya Fajar ya kan menjelang pagi menjelang pagi nampak sudah Fajar gitu itu itu saya nggak tahu itu kata orang itu kata kakek saya atau kata orang istilahnya bau-bau saya sama kepala itu dibuat nyuci orang aloh mas baunya berarti membatu Pak Muglison pernah membatu kayak batu seperti batu dia hanya orang tapi saya sih nggak tahu sama nggak tahu tapi menurut orang itu batu batu terus dipakai nyuci pakai nyuci nyuci gitu ya tapi Pak Muglison merasa nggak atau nggak nggak merasa nggak merasa nggak merasa sekali nanti gaib ya memang bener-bener ilmu gaib mungkin sudah sempurna tujuh hari tadi sudah sempurna mungkin sudah sempurna kemudian kan habis orang mencuci itu bukan saya diam gini oleh kakek saya saya dituntun naik ya terus saya tanya itu Hana itu ada di sana kita sampai kita untuk itu menjel kemudian tau Oh sudang masuk Kau nah kak nosso dan kak boba Gwong boba Wabatnya kan Ia ga cek boba Sudah dikira pak Mungkin itu seperti batu Bisa jadi namanya seperti anak sekarang yang bertapa membatu gitu ya Ket �m ini longbatin keroso Tidak terasa Mungkin kesabaran ya ketika di itu cuci-cuci gitu sama orang Dan Pak Mulisan sudah membuktikan di masa tua ini memang benar Pak Masa tua ini ada perubahan Ada hikmah Berarti ilmu jangka panjang Jadi orang itu memang hidup itu bodoh kesabaran Kesabaran, ilmunya tidak instan Kita sukses di hari kemudian begitu mungkin Itu mas ceritanya Jadi istilahnya orang itu kalau mau enak Itu kan enggak harus melalui rintangan-rintangan yang berat Berat sekali Ya enggak mungkin lah masa kita jagur apa Sungai tujuh perdong terus tujuh hari sekalian malam juga Posisi malam, pantangannya juga dengan luar biasa Itu pun enggak ada yang penemadu Sendirinya? Berarti ini ditebus dengan puasa seperti itu mungkin ya Pokoknya setelah kakek saya mengantar itu ya sudah pulang Datang pagi Berarti hanya mengantar berangkatnya Terus pulang pagi Jadi ringkasnya Pak Mukilis ini pernah bertapa berendam Hanya tinggal kepalanya yang ada di atas air Selama tujuh hari tujuh kedung, tujuh tempat begitu Pak ya Ringkasnya begitu ya Ya itu kan masih istilahnya-istilahnya saya umurnya masih Kira-kira Bapak ingat umurnya Sekitar ya Masih sekolah Masih kecil Istilahnya SMP lah Karena memang keturunannya Pak Mukilis ini Memang ada garis keturunan dari para Resi atau orang Ksatria pada zaman Majapahit Dan masih punya garis keturunan dengan Putri Cempo tadi Yang keberapa Pak? Yang ke-21 Itu saya dulu itu gak percaya Gak percaya sama sekali Kalau masih ada garis keturunan Gak percaya sama sekali Kemudian saya kan waktu berkunjung Wakti SMP itu kan Berkunjung ke Petilasan Putri Cempo Putri Cempo Yang ada di sekarang itu Pak ya Yang ada di sekarang itu Nah dulu itu kan Banyak gitu kan murid-murid Mas Berkunjung ke situ Pak Istilahnya tiba-tiba ini saya kok dipanggil diawi gini loh ya Mas Diawi sama jurukuncinya dulu Laktu itu masih sepuh jurukuncinya perempuan dulu itu Tau lupa saya namanya itu Siapa ya Mungkin sekarang dikandingkan sama anaknya Kalau gak salah Oh begitu banyak ya Itu Perasaan-perasaan itu gak Gak manggil saya gitu loh Karena banyak orang sekian Karena banyak teman-teman disitu Satu kumpul jadi satu Gak mungkin manggil Pak Mulis Kemudian teman saya itu saya suruh berdiri Saya suruh mengambil jurukuncinya itu Gak mau katanya Sampai ya naik kesini Gitu Kemudian saya mengambil Buat nampun ya Nyai Gula Zaman itu kan kuliah nyai nya Terus kuliah ini gitu Yang putih Kulah asli dia yang mampu nanya Duh maksudku Kulah asli Kulah ditang letakkan ini Asal usulnya Yang sepahe Duh Ya Bapak kulah ini asli mampu nanya Tapi ini bapak kulah Memang asli tirim Dari player kososari Nyai CXC kososari Terim Terim Iling-iling Terus enten Catatan ini buku ini Buka agama kulah nanti Enten ini beribu ini Istilah Sil silah Sil silah Sanyangnya Nyai jurukuncinya Wow Sil silahnya ke-21 Dari putih jempol Terus kulah ini Sampai ini Berarti Cicite Tah Utunya Lasing Bangunawir ini Kok mau sampai yang Gitu Nah 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 Sel sil silah sejarah Iya Nah Kulah ini Terus Kulah telusuri Kulah telusuri Kulah telusuri Tiba-tiba Ini Memang tertutupi Terus Dikata Ini Enten Sejarah ini Nah Bisa Kulah ini 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 Tembus 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 Tapi kalau Silsirannya Dari perempuan Itu bisa putus Bisa enggak Oh begitu ya Iya Terus kalau memang Kulah ini 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 ini ku biasanya sakit pendut sakit terus ya mungkin bisa terus Pak buktinya jenangan masih mengamalkan itu dari neneknya terus kata juru kunci Mbak Putih cempo itu ya terus gini kuau Hai masalah ilmuniku kan memang itu kan keturunan dari kerajaan Mojopahit kata-kata ilmuniku mas kira-kata ilmuniku kata-kata ilmuniku kan jenis sekali ya mas yuyur rumpu ini kali pajol sungoro ini kan istilahnya kata-kata sami ya mas di sini baru-baru kepadikan sama-sama perguni sungai sama-sama apa-apa tidak kata-kata sungai Oh iya ini posisi sangat terbaik kita akan masalah-masalah hai 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 hai